Oke kita langsung menuju ke Pak Zainul. Pak Zainul, tadi masih normatif itu ya. Nah ini tadi kan sempat disampaikan oleh Gus Jazil ya, bahwa PKB ini akan bersama dengan Partai Gerindra. Makna dari bersama dengan Partai Gerindra ini apa? Apakah bentuk kerjasama politik untuk di Pilkada atau kerjasama politik yang lain? Ketika Pak Prabowo diputuskan sebagai presiden terpilih oleh KPU kan tidak selang lama langsung ke kantor DPP PKB. Bersilatur Hakim. Dan pada saat pertemuan tersebut sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ingin mengajak seluruh komponen kekuatan politik, partai politik untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia ke depan bersama dengan pemerintahan baru Pak Prabowo. Itu disampaikan secara sangat jelas kepada Gus Muhaimin, disaksikan oleh seluruh pengurus DPP PKB yang mendampingi pada saat itu. Dan kami dari PKB tentu saja berterima kasih dan mengapresiasi kegiat tawaran dari Pak Prabowo dan kita sudah bersepakat bahwa Pilpres sudah selesai. Artinya apa? Bahwa agenda politik ke depan kita bisa sinergi bersama-sama termasuk dalam Pilkada. Berarti sudah klop ya PKB dan Gerindra bersama Kim ini sudah klop ya Pak Zainul ya? Ya kalau komitmen untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan saya kira sudah. Sudah. Kalau soal itu kita sudah klip. Baik Pak Zainul. Kita ke Bang Habibur Roman. Bang Habibur Roman, kenapa Kim sepertinya merayu PKB untuk masuk? Apakah sangat diperlukan untuk mewujudkan Pilkada yang mendominasi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta? Bang Habibur Roman. Kita tidak bicara Pilkada daerah per daerah. Kita bicara apa yang disampaikan Pak Prabowo bagaimana kita ingin mengimplementasikan politik merangkul. Ya apalagi PKB kita melihat respon yang sangat hangat dari PKB. Setelah misalnya, setelah kontestasi pemilihan yang begitu ketat ya. PKB mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Prabowo. Lalu setelah itu tidak ada lagi narasi-narasi negatif terkait pemilu 2024 ya. Tunduhan-tunduhan negatif yang disampaikan kepada kami oleh teman-teman PKB. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Zainul maupun kawan-kawan tadi, kawan-kawan jubir-jubir PKB, itu sama dengan apa yang mereka praktekan. Jadi paralel apa yang disampaikan secara alisan maupun apa yang dipraktekan. Tidak ada serangan-serangan politik. Nah, ini sehingga kami adalah gambaran bagaimana bahwa PKB adalah partai yang sangat dewasa. Mereka tahu bahwa memang kalah pemilu bukan hal yang menangkan. Tapi ada hal lain yang lebih penting menanti ke depan, yaitu tugas-tugas kebangsaan. Memang ini yang kami sampaikan normatif. Tapi justru yang normatif-normatif ini yang menurut kami penting juga untuk disampaikan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada publik. Oke, baik kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, meskipun tadi Prof. Burhan menyampaikan ya potensi untuk teman-teman PKB ini bisa bergabung dengan Gerindra cukup besar. Tapi kenapa sih sampai sekarang ini belum ada deklarasi secara clear? Apa yang menjadi pertimbangan dari teman-teman PKB? Apakah masih fokus permasalahan internal partainya atau ada faktor lain, Prof. Burhan? Begini, Gina. Tim plus itu soal waktu. Jadi bukan, itu soal waktu dalam pengertian cepat atau lambat Kim, Koalisi Yusaha Maju akan mendapatkan armada Koalisi Baru. Nah yang belum pasti adalah plusnya ini siapa saja. Apakah PKB saja, ataukah plus Nasdem, plus PKS, bahkan plus PDB Juangan. Dan semuanya punya potensi untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibra. Dan itu dimungkinkan oleh dua hal. Satu, karakter pemerintahan plus sistem multipartai kita yang mendorong munculnya Koalisi Raksasa. Yang kedua, sikap pribadi Pak Prabowo yang membuka potensi itu. Membuka potensi terjadinya supersize koalisi. Nah, jadi kalau kemudian sekarang belum dideklarasikan, ya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjelaskan. Pertama, persoalan detailnya belum disepakati. Persoalan besarnya mungkin sudah disepakati soal bagaimana membangun pemerintahan ke depan dengan mengajak segenap elemen. Apalagi ada justifikasi terkait dengan tantangan global yang makin tidak ringan. Mulai dari geopolitik yang tidak pasti, tantangan ekonomi dunia yang tidak menentu. Itu kan bisa jadi justifikasi untuk merangkul semua kekuatan. Tetapi yang tidak atau belum disepakati adalah misalnya hal-hal yang berkaitan dengan teknis power sharing. Misalnya berapa menteri yang disepakati untuk diberikan bagian dari kompensasi. Kemudian juga kesepakatan berkaitan dengan hal lain di luar dari teknis pembentukan pemerintah nasional. Misalnya berkaitan dengan jadwal pilkada. Jangan lupa, pilkada di depan mata. Nah apakah pilkada juga diikutsertakan dalam bagian diskusi terkait dengan kesepakatan nasional ke depan? Saya kira iya. Dan itu tentu menunggu proses-proses yang masih berlangsung sampai sekarang. Minimal pendaftarannya kan belum dimulai. Jadi pada titik itu menjadi sangat krusial. Termasuk hal-hal lain yang sangat detail. Misalnya partai-partai kan punya kepentingan. Karena ini jadwal pergantian ketua umum. Entah itu mutamar, entah itu kongres, entah itu munas. Para ketua umum partai tentu punya kepentingan untuk didukung oleh pemerintahan ke depan. Nah ini hal-hal yang sangat terang-beneran kita. Jadi bukan hal yang normatif. Tetapi bagian dari kesepakatan yang biasa dalam politik. Bagian kesepakatan Prabur Han. Prabur Han sudah menyebutkan kata kuncinya mengenai power sharing. Apakah ketika power sharing, kemudian dikasih jatah kursi menteri, PKB jelas akan luluh. Dan mungkin bukan hanya PKB, partai-partai lain yang ada di luar Kim, semuanya akan ikut Prabur Han. Ya kalau pengalaman sebelumnya menunjukkan itu, Andrew. Jadi kalau kita mengacu pada pengalaman tahun 1999, tahun 2004, 2009, 2014. Memang PKB baru dua kali punya pengalaman tidak bertarung dalam pilpres. Pertama tahun 2004 ketika Gus Dur digagalkan oleh KPU untuk maju dalam kontestasi pilpres. Yang kedua kemarin 2024 mendukung calon yang kalah. Sebelumnya PKB mendukung calon yang menang meskipun bukan kader sendiri. Tetapi pengalaman 2004, meskipun PKB tidak mengusung Pak SBY sebagai capres. PKB kan ikut menjadi bagian dari pemerintahan Pak SBY. Artinya bagian dari kompensasi menteri itu juga menjelaskan mengapa partai-partai yang tidak mendukung capres yang menang. Itu bisa bergabung menjadi sekuat kabinet pemerintahan mendatang. Jadi poin saya, ini sesuatu hal yang wajar dalam politik ya. Yang mungkin tidak didiskusikan secara terbuka, tetapi bagian dari glue atau lem perkat yang membuat koalisi itu bisa tegak.